Terus lanjut Ramila Alifah Hadir Bu Sindy Ika Puspita Hadir Bu Weni Musvitayeni Hadir Bu Yulia Rahmadani Hadir Bu Adam Eka Saputra Ada Adam? Belum Ahmad Refli Hadir Bu Andres Sitanggang Andres Sitanggang Gak ada juga Asmelia Eka Putri Hadir Bu Daratu Eliza Hadir Bu Dita Siti Afifah Hadir Bu Fandi Septiawan Ada Fandi Septiawan M. Arshad Al-Faruki Hadir Bu M. Arshad Al-Faruki Hadir Bu M. Arshad Al-Faruki Hadir Bu Hadir Bu Putri Hidayah Putri Hidayah Hadir Bu Rahma Nurfadillah Hadir Bu Suci Fitriya Sari Hadir Bu Tika Rahmanda Hadir Bu Fia Anissa Rahima Hadir Bu Amanatun Rabiah Aviola Rahmasari Hadir Bu Lanjut Debi Mutia Sari Ada Debi Rasa Dibu Lihat Debi Tadi Hadir Bu Ringan Hilang Bu Eci Dina Fitriya Eci Dina Fitriya Gak ada Gania Nari Naira Gak ada Lydia Rosaliza Hadir Bu Mutiara Alia Natasya Hadir Bu Nurul Oktaviani Hadir Bu Refi Ani Oktavia Hadir Bu Sabina Larasati Fadar Hadir Bu Selsi Devira Hadir Bu Pendra Yanto Hadir Bu Hadir Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 35 9 Yang gak hadir ya Ini zoomnya 35 Berarti 6 Siapa nih yang udah hadir nih Adam Bu Sadam Eh Adam Adam yang ini ya Ketua Ketua Mana nih Adam Kasaputra Oh itu Adam Adam T Itu gak pake lampu ya Gelap Belum bisa ngeliatinnya Adam jam Ini Jam 1 30 ya Hari Jumat ya Nambah yang satu kali Baik Bu Oke Oke Kita coba Udah baca belum Daripada Ibu Ini Daripada Enggak itu ya Tidak mood membaca Tidak mood membaca lagi Tidak mood mengajar Ibu kasih waktu lah Bagi yang belum punya Kesempatan gitu ya Membaca modul Kita Januari Juni ya Eh Juli Desember Yang kalkulus Yang kegiatan Ibu udah ganti kemarin kan Udah nambahin Udah menambahkan Apa kemarin tuh ya Bentar Yang pertama itu Kita belajar tentang Limit dan Kekontinuan Kegiatan belajar satu ya Kegiatan belajar dua Aturan mencari turunan Dan turunan fungsi Tigonometri Ketiga Aturan rantai Turunan tingkat tinggi Dan turunan implisit Keempat Laju berkaitan Dan maksimum Dan minimum Kelima Kemonotonan Dan kecekungan Maksimum lokal Dan minimum lokal Enam limit tak hingga Dan limit di tak hingga Tujuh Menggambar grafik canggih Lapan mid semester Kita yang lima ini lagi ya Kemonotonan Dan kecekungan Serta minimum Dan maksimum lokal Ya silahkan Dibaca Modulnya dulu 20 menit Atau 15 menit Tentang Kemonotonan Dan kecekungan Udah bener gak Ibu Masukinnya Kemonotonan Dan kecekungan Sama Apa ini Maksimum lokal Dan minimum lokal Itu udah bener ya Di e-learningnya Juga udah bener kan Yang ini kan Sama kita Udah di download kan Ya Ibu Udah tambahin kemarin Ya silahkan Baca dulu 10 menit Apa 15 menit Sampai Ke Ke Bawahnya Ah udah Maksimum lokal Udah masuk kan Ini maksimum lokal Dan minimum lokal Udah Soalnya Udah bener Belum Udah kecantau lagi Enggak yang sebelumnya Oh tidak Oke Latihan mandirinya Untuk Maksimum lokal Dan minimum lokal Oke udah bener Silahkan dibaca dulu 20 atau 15 menit Ini ada yang Resen Sabina Larasati Fadar Apa Mau coba Yang latihan Terbimbing Eh Latihan Terbimbing Apa ini Ibu kasih soal Kemarin Kasih tugas Kemarin Iya Ibu Itu udah ada Dibas Ibu Dari apa Ini Menontonan Oh kemenontonan Dan kecetukan Itu udah kita bahas Kemarin ya Sudah Oh turunan pertama Besar Oh ini udah Tinggal maksimum lokal Dan minimum lokal Iya Ibu Oh iya Oh iya Oke silahkan Latihan mandiri Contoh soal ini Udah dibahas kemarin Sudah Oh sudah Latihan terbimbingnya Oh iya Latihan terbimbing Latihan satu Sama latihan mandiri Ini diminta juga Kemarin Iya Ibu Oke sip Ini Gampang lah ya Tinggal satu lagi Berarti topik hari ini ya Oh Siapa yang mau Latihan terbimbing Salsa Bina Larasati Padar Latihan mandiri Siapa Lidia Rosaliza Latihan mandirinya Apa ya Naik Turun Ekstrim Cekung ke atas Cekung ke bawah Titik balik Oke Oke Ibu stop share dulu Ibu jadikan Sabina ya Iya bu Sabina Larasati Padar Mur Mekohos Yes Terus siapa tadi lagi Lidia Rosa bu Lidia Lidia Rosaliza Mur Mekohos Yes Oke silahkan Mulai ibu Ya silahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Nama saya Sabina Larasati Di sini Saya akan menjelaskan Tentang Latihan terbimbing Diketahui FX Yaitu X pangkat 3 Dikurang 6 X kuadrat Ditambah 9 X Ditambah 1 Maka kita cari Turunan pertamanya Yaitu Mendapatkan hasil F aksen X Sama dengan 3 X kuadrat Dikurang 12 X Ditambah 9 Lalu kita sederhanakan Dibagi 3 Mendapatkan hasil X kuadrat Dikurang 4 X Ditambah 3 Difaktorkan Menjadi X tambah 4 X kurang 1 Lalu kita Kita samakan Dengan 0 Yang X tambah 4 Sama dengan 0 Menjadi X Sama dengan Min 4 Dan X kurang 1 Sama dengan 0 Mendapatkan hasil X sama dengan 1 Lalu kita tuliskan Titik-titiknya Lalu untuk mencari Daerah yang Daerah yang Sebelah kiri Yang sebelah Min 4 Kita masukkan Nilainya Min 5 Kedalam F aksen X Yaitu F aksen Min 5 Sama dengan 3 dikali Min 5 Kuadrat Dikurang 12 Dikali Min 5 Ditambah 9 Mendapatkan hasil 144 Itu merupakan Positif Maka kita Taruh di Grafiknya Positif Dan untuk Yang Titik Min 4 Dan 1 Kita masukkan Kita misalkan Min 2 Kita masukkan Kedalam F aksen X Mendapatkan hasil 45 Dia juga Positif Dan untuk Yang disebelah Kanan dari 1 Kita masukkan Nilainya 2 F aksen 2 Sama dengan Kita dapatkan hasil Minus 3 Yaitu Berarti Dia itu Negatif Maka Diperoleh FX naik pada Min Tak hingga Koma Min 4 Digabung Min 4 Kurang 1 Eh Min 4 Koma 1 Kalau FX turun Pada 1 Koma Tak hingga Oke Ini kemonotonan Ya Kita Ini ya Kita Ulang lagi Review sedikit Mulai dari Maksimum dan Minimum Aja deh Boleh Dihidupkan Atau Di unmute Dulu Speakernya Eh Itu tetap Boleh Iya Itu tetap Kita cek Bareng-bareng Tapi ibu Mau review Materi dulu Sedikit Eh Untuk mencari Nilai maksimum Dan minimum Apa yang kita Lakukan Ini review Materi nih Silahkan dijawab Sama mahasiswa Untuk menentukan Nilai maksimum Dan minimum Apa yang kita Lakukan Cari turunan Turunannya Bo F Aksen X Sama dengan Nol Cobalah Yang lengkap Atau Kan ibu lengkap-lengkap Ngajarnya Apa Apa Kita uji Turunan pertama Ya apa Namanya Kan ada Langkahnya Iya Bo Ketika F Aksen X Besar Nol Emang langsung Kesitu Untuk mencari Titik Nilai maksimum Dan minimum Apa aja Yang kita Perhatikan Satu Stasioner Stasioner Langsung Titik ujung Interval Titik ujung Interval Dari sebuah Fungsi Kan titik ujung Dulu Yang pertama Kita lihat Apakah dia Diselang Tertutupnya Titik ujungnya Yang kita Lihatkan Terus Baru yang kedua Titik stasioner Titik stasioner Nah titik stasioner Itu baru yang Dikatakan Masiswa tadi Apa Fx sama dengan Nol F aksen X Sama dengan Nol Nilai C Nilai C Yang kita Substitusikan Yang membuat F aksen X Sama dengan Nol Yang ketiga Titik singular Titik singular Titik singular Itu apa Yang membuat Dia tidak terpenis Yang membuat Dia Atau Turunan Atau turunannya Turunannya Dan turunannya Itu kan beda Fungsinya itu Fx Kalau turunannya F aksen X Turunannya Atau fungsinya Yang tidak terdefinisi Turunan Turunannya Titik yang membuat Turunan pertamanya Tidak terdefinisi Sudah dapat Titik-titik itu Terus Diapakan Terus Diapakan Diubah Uji turunan pertama Uji turunan pertama Juga lagi Tapi itu Sudah tadi Sudah dapat titik-titik itu Diapakan Disubstitusikan Ke fungsi Nah benar Disubstitusikan Ke fungsi Terus Terus Nilainya Yang paling besar Itu nanti adalah Nilai maksimum Yang paling kecil itu adalah Nilai minimum Iya kan Jangan lupa-lupa juga Mencari nilai maksimum Dan nilai minimum Terus Yang sekarang Topiknya adalah Kemonotonan kan Kemonotonan itu Ada monoton naik Itu yang bergerak naik Ada monoton turun Kapan dia akan Monoton naik? Ketika F aksen Kapan dia akan Monoton turun? Ketika F aksen Ketika F aksen X-nya Kecil dari 0 Itu dia akan Monoton turun Ketika F aksen X-nya Besar dari 0 Dia akan Monoton naik Nah sekarang Yang kita bahas Hari ini adalah Latihan terbimbing Dari Kemonotonan Atau kapan dia naik Kapan dia turun Oke berarti Diturunkan dulu ya Ini fungsinya X pangkat 3 Kurang 6 X kuadrat Tambah 9 X Oke Turunannya 3 X kuadrat Kurang 12 X Tambah 9 Ya Kita cari titik pemecahnya Atau yang membuat 0 nya Difaktorkan ya Itu dibagi 3 dulu semuanya Oke Kuadrat Kurang 4 X Tambah 3 Faktornya X tambah 4 Faktornya salah Bu Faktornya salah Faktornya salah Berarti faktornya Min 3 dan Min 1 Aduh kok 4 jadi Min 1 Iya Bu Faktornya Min 3 dan Min 1 Ya Berarti titiknya 3 dan 1 Berarti itu Salah juga tuh Garis bilangannya Satunya di kiri 3 nya di kanan Siapa yang Mau mencoba Nadia Bu Nadia Bu Silahkan Nadia Stop screen ini Dulu Masih keliru ya Tadi itu Nadia Tadi itu siapa Tadi siapa Sabina Larasati Sabina Tadi Iya Kok udah berani Iya Bu Udah ibu Kasih nilai aktivitas Sabina Larasati Silahkan Nadia Sudah bisa share screen Terima kasih Bu Udah nampak Bu Sudah Baiklah Pertama Kita tentukan Turunannya terlebih dahulu 3X kuadrat Kurang 12X Ditambah 9 Nanti dibagi 3 Dapat X kuadrat Dikurang 4X Tambah 3 Sehingga Dapat faktornya X kurang 1 Dan X kurang 3 Diperoleh titik ujinya X sama dengan 1 Dan X sama dengan 3 Kita uji dengan garis bilangan Kita cari X nya sama dengan 0 Dapat nilai fungsinya plus 3 Kita cari X nya dengan 2 Dapat nilai fungsinya minus 1 Kita cari dengan X nya 4 Dapat fungsinya plus 3 Maka dapat kita peroleh FX naik pada Minus tak hingga Sampai 1 Dan 3 sampai tak hingga Sedangkan FX turun Pada 1 sampai 3 Oke Berarti faktornya berapa 1 dan 3 Berarti 1 3 Uji lagi ya Ke fungsinya Berarti yang dipilih Di sebelah 1 itu minus 1 ya Kalau minus 1 0 Sebelah 1 Oh iya 0 0 ada di situ Kalau 0 positif Van negatif 0 kurang 1 0 kurang 3 Min Min positif Sebelah 1 2 2 kurang 1 2 2 kurang 3 Min 1 Min 1 Kali 1 Minus ya Sebelah 3 4 4 kurang 1 4 4 kurang 3 4 kurang 1 3 4 ya positif Oke Plus min plus ya Naik pada saat dia Positif ya Berarti yang mana nih Daerahnya Keataskan lagi Kebawahkan lagi Maksud ibu Efek naik pada Min tak hingga Sampai 1 Oke Kemudian digabung Dengan sebelah kanannya 3 sampai tak hingga Bener Turun pada Selang Dimana dia Bernilainya negatif Atau kurang dari 0 Berarti diantara 1 dan 3 Untuk fungsi itu Monoton turun Kebayangkan Dari Sampai 1 Dia naik Fungsinya Tiba-tiba belok Terus dari 1 sampai 3 Dia turun Nanti ini Bayangan untuk Menggambar grafik canggih Terus dari 1 Turun Turun Terus sampai 3 Di 3 Dia naik Atas fungsinya Itu artinya Kemonotonan Oke Terima kasih Nadia ya Silahkan Stop screen Nadia Nadia Putri Ramadhani Oke Silahkan Latihan Apa Bu Bo Nanya bentar Bu Ada yang nanya Siapa ini Refi Silahkan Maaf Ya Bu On camp Soalnya jaring Refi Kurang stabil Ya silahkan Refi Itu Bu Kan di modul Yang sebelum Ibu perbaruhi Ada latihan Terbimbing Yang nomor 3 Ya Bu Serangkan yang setelah Ibu perbaruhi Latihan terbimbingnya Cuma satu Bu Oh Latihan terbimbingnya Cuma satu Ya Bu Emang latihan terbimbing Yang nomor 3 Itu Mengenai Kemenotonan Dan kecekungan Juga Ya Bu Yang mana tuh Soalnya Diketahui X persatu X persatu Tambah X Kuadrat Itu Yang mana Itu kan contoh Soal Boleh Refi Share screen Bu Bentar 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 Ibu cari Yang itu Tunggu Bentar Ibu cari Biar sinkron Otak kita Biar connect Maksudnya Coba Refi Sebutkan Ujung Soalnya Seperti apa Oke Bu Bentar Perhatikan Permasalah berikut ini Fx Sama dengan X pangkat 3 Kurang 6 X kuadrat Tambah 9 X Tambah 1 Tentukan Dimana fungsi tersebut Naik dan turun Ini bukan yang barusan ini Yang barusan Refi Oh Beda Berarti Refi Kalian Soalnya Di model sebelumnya Itu jadi latihan 3 Iya Benar Ibu tergabung kemarin Dengan Nilai Maksimum Dan minimum Kan Sekarang udah Ibu pisah Ibu taruh Di kemonotonan Kan Kemarin kan salah tuh Udah Ibu masuk-masukkan Di latihan yang tepat tuh Latihan maksimum Dan minimum Ibu masukkan Latihan mandirinya Ke maksimum Dan minimum Terus Latihan Kemonoton Dan kecekungan Kemenotonan Dan kecegungan Ya Monotonai Dan monotonai Ibu pindahkan lagi Ke Ke judul yang itu Tapi Ibu ganti Latihannya Soalnya Ibu ingat Membuat Kan Ibu nih Yang merancang Jadi Ibu ingat Hanya satu latihan terbimbingnya Di kemonotonan Oh oke Ibu Makasih Ibu Iya yang barusan tuh Oke Latihan mandiri Latihan mandiri Untuk Kemonotonan Dan kecekungan Ada berapa soal Satu soal Anaknya 6 Anaknya 6 Anaknya 6 itu Naik turun Naik turun ya Naik turun Cekung ke atas Cekung ke bawah Naik ekstrim juga Cekung ke atas Dan cekung ke bawah Sudah kita bahas juga Kemarin kan Udah Cekungan udah kita bahas juga Kemarin kan Yang belum kita bahas kan Maksimum lokal Dan minimum lokal ya Kapan dia cekung ke atas Cekung ke atas S double S double Yang besar dari 0 Oh oh Iya Turunan keduanya Yang lebih dari 0 Kapan dia cekung ke bawah S double S double S double S dari 0 Berarti Latihan ini Bisa dijawab ya Naik turun Naik Cekung ke atas Cekung ke bawah Dan titik balik Oke silahkan Siapa yang mau mencoba Latihan 2 Tadi Tadi udah ada kan Orangnya ya Lidia 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 Simum lokal Lidia Bukan Tadi yang mau Latihan mandiri Sudah Ibu Jadikan co-host Tadi siapa Lidia Lidia Oh iya Silahkan Lidia 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 Ya silahkan Sudah kelihatan Bo Sudah Tapi kecil Bentar Bo Lebih besar Sudah Bo Sudah Bo Sudah Lumayan Tapi Potong-potong Ini Gak bisa Dibesarkan Gitu Kiri dan kanan Soalnya gambarnya Ditutup-terpotong Kalau kayak gini Gimana Ya boleh Diketahui Tapi titik ujinya Di sebelah kirinya Nanti digeser Bisa gak Dibentangkan Semuanya Termasuk Yang itunya Gak bisa ya Gak bisa Berlebar Kiri dan kanan Gak bisa Ya udah lanjut Diketahui Fx sama dengan 3x pangkat 5 Dikurang 5x pangkat 3 Ditambah 2 Tentukanlah Yang pertama Daerah F naik Kita ketahui F naik Jika F aksen X Besar dari 0 Fx sama dengan 3x pangkat 5 Dikurang 5x pangkat 3 Ditambah 2 F aksen X nya 15x pangkat 4 Dikurang 15x pangkat 2 Itu kita bagi 15 Sama-sama Dibagi 15 Jadi hasilnya X pangkat 4 Dikurang X pangkat 2 Besar dari 0 Jadi kita faktorkan Akhirnya X pangkat 2 Dikali X tambah 1 Dikali X kurang 1 Besar dari 0 Maka kita dapatkan X sama dengan Min 1 Dan X sama dengan 1 Ini titik ujinya Jika Kita uji F 0 Mendapatkan nilainya Negatif F min 2 Menjadi nilainya Positif Dan nanti kita uji Kalau Kita uji 2 Nilainya juga Positif Jadi Kita dapatkan Hasilnya Min tak hingga Koma Min 1 Dan 1 Koma Tak hingga Yang kedua Kita disuruh mencari Daerah F turun Kita ketahui F turun Jika F Aksen X Kecil dari 0 F Aksen X 15 X pangkat 4 Dikurang 15 X pangkat 2 Dibagi 15 Menjadi X pangkat 4 Dikurang X pangkat 2 Kecil dari 0 Nanti kita dapatkan Hasilnya X sama dengan Min 1 Dan X sama dengan 1 Titik ujinya Sama Dan kita dapatkan Hasilnya Min 1 Koma 0 Dan 0,1 Untuk mencari Yang ketiga Nilai ekstrimnya Untuk mencari Nilai ekstrim Kita masukkan Titik Titik yang kita dapat tadi Yaitu Jika X sama dengan 3X Pungkat 5 Dikurang 5X Pungkat 3 Ditambah 2 Kita masukkan Titik 0 F 0 Hasilnya Plus 2 Dan Jika F minus 1 Hasilnya Plus 4 Bentar Bu Dan Kita masukkan 1 F1 Sama dengan 0 Jadi kita dapatkan Nilai maksimumnya F1 Sama dengan 0 Dan nilai Minimumnya F minus 1 Sama dengan 4 Bu 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 Ya lanjutkan Nadia Ya Bu Selanjutnya ada era Cekung ke atas Jika F double aksen X Besar dari 0 F Aksen X Sama dengan 15X Pangkat 4 Dikurang 15X Pangkat 2 F double aksen X 60X Pangkat 3 Dikurang 30X F double aksen X Besar dari 0 Jadi 60X Pangkat 3 Dikurang 30X Besar dari 0 Jadi kita Dapatkan Faktornya 30X Dikali 2X Pangkat 2 Dikurang 1 Besar dari 0 Jadi kita Uji dengan 0 30X Sama dengan 0 X Sama dengan 0 Selanjutnya 2X Pangkat 2 Dikurang 1 Sama dengan 0 Kita dapatkan X Pangkat 2 Sama dengan setengah X Sama dengan Kurang lebih akar Dari 1 per 2 Ini Cara pengujiannya Lalu Kita masukkan Titik Titiknya Hingga kita Dapatkan Jika X Sama dengan Min 1 Kita dapatkan Min 30 Lalu Jika X Sama dengan Min 1 per 2 Kita dapatkan Hasilnya 15 per 2 Dan jika X Sama dengan 1 Kita dapatkan Hasilnya 30 Yaitu Positif Jadi Hasilnya Min Akar 1 per 2 Koma 0 Dan Akar 1 per 2 Koma tak hingga Yang selanjutnya Daerah Cepung ke bawah Kita ketahui Jika daerah Cepung ke bawah F double Aksen X Kecil dari 0 F double Aksen X Kecil dari 0 Kita masukkan Saja 60 X Pangkat 3 Dikurang 30 X Kecil dari 0 Dan faktornya 30 X Dikali 2 X Pangkat 2 Dikurang 1 Kecil dari 0 Kita dapatkan Titiknya X sama dengan 0 Dan X sama dengan Kurang Lebih atau kurang Dari Akar 1 per 2 Akar 1 per 2 Titik ujinya Sama dengan Yang di atas Dan kita dapatkan Hasilnya Min tak hingga Koma min Akar 1 per 2 Dan 0 Akar 1 per 2 Selanjutnya Kita disuruh Mencari titik balik Titik balik Tersendiri Ialah Jika terjadi Ada perubahan Pada kecekungannya Ini bentuk Pengujiannya Titik balik Itu Sendiri Jika ada kecekungan Merubah Maka kita dapatkan Titik balik Sebagai berikut Kita dapatkan X sama dengan Min Akar 1 per 2 Dan X sama dengan 0 Serta X sama dengan Akar 1 per 2 Udah Bu Oke Coba ke atas lagi Baik Bu Kita cek ya Yang mana Bu Dari awal Dari awal Mulai dari Apa tuh yang pertama tuh Daerah naik Kapan daerah naik Ketika F aksennya Lebih dari 0 Berarti kita cari Turunannya dulu Fungsinya apa tuh 3 X pangkat 5 Kurang 5 X pangkat 3 Tambah 2 Turunannya apa 15 X pangkat 4 Kurang 15 X kuadrat Ya Cari titik pemecahnya Atau titik 0 Pembuat 0 nya Itu difaktorkan Dikeluarkan X kuadrat Sisa X kuadrat Kurang 1 Ya benar X kuadrat X kuadrat kurang 1 Dipecah menjadi X tambah 1 X kurang 1 Berarti titiknya kan Ada 0 juga Ya Ada titiknya Ada titiknya Ada titiknya Ada 0 Titiknya ada 3 X dengan 0 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 Iya ini kenapa Cuma ada 2 Iya bu X nya X nya juga 4 Apa Iya bu Jadi kan Rasa bikinnya Dipercepat aja X nya tuh kan Ada 0 juga Di sini Di tengah-tengah Min 1 Sama 1 Juga ada titik 0 Jadi Biar lebih Kan ada Banyak daerahnya Jadinya Ada sebelahnya Min 1 Ada antara Min 1 dan 0 Ada 0 dan 1 Kemudian ada 1 sampai Tak hingga Ada 6 bagian Daerahnya Jadinya Iya bu Iya Siapa yang membuat 6 bagian daerahnya 4 4 4 Kok 4 Setengah Sama setengah Kok 4 Kan Kita buat titiknya tuh Ada min 1 Kemudian 0 Kemudian 1 Iya bu Di sebelah kirinya Min 1 Di antara Di antara Min 1 dan 0 Di antara Min 1 dan 0 2 Di antara 0 dan 1 3 Oh iya Di antara Sesudah 1 dan Tak hingga 4 ya 4 bagian Ada yang membuat Begitu Ada bu Ada yang Saya menyajikan Yang 4 daerah Yang memasukkan 0 Silahkan stop Screen Lydia Iya bu Siapa Denisa bu Denisa 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 Harus dibuat Semua daerah Titik ujinya Kan begitu ya Pelajaran waktu SMA Titik ujinya Harus diuji semua Silahkan Denisa Sudah dijadikan Co-host Tunggu bu Sudah jelas bu Sudah Oke Mana nih titik ujinya 0 1 Ya silahkan diuji Tandanya Baik Dari Fungsi Diperoleh Titik Pemicah yaitu Min 1 0 Dan 1 Di Sebelah Min 1 Kita uji Dengan Min 2 Jadi F aksen Min 2 Sama dengan 120 Yaitu Positif Jadi dibuat Di sebelah Min 1 Itu Positif Di antara Min 1 Dan 0 Di uji Yaitu Min setengah Min setengah Didapatkan hasilnya Yaitu Min 45 Per 16 Negatif Di antara 0 Dan 1 Di uji Titik Setengah Yaitu Diperoleh Nilai Min 45 Min 45 Dan Per 16 Yaitu Negatif Dan Dan Di Titik Satu Sampai Tengah Kita Uji Dengan Titik Dua Yaitu Dapat hasilnya Yaitu Positif 120 Jadi Daerah Naik Pada Saat Positif Yaitu Efek Naik Pada Negatif Sehingga Min 1 Atau 1 Sampai Min Taingga Iya Betul Turunnya Mana nih Daerah Naik F Turun Pada Saat Negatif Yaitu Pada Saat Efek Turun Pada Titik Min 1 0 Atau 0 1 Iya Betul Itu Sudah Sama Dengan Kunci Atau Gimana Oh Ya Min 1 Sampai Min 1 Sampai Min 1 Gak Salah Ibu Bikin Kuncinya Digabung Dengan 1 Sampai Min 1 0 Sampai 0 1 Ya Benar Itu Fungsi Naik Fungsi Turun Terus Nilai Ekstrim Itu Sama Dengan Nilai Maksimum Dan Nilai Minimum Ya Silahkan Tadi Udah Benar Gak Yang Sebelumnya Lydia Tadi Top Screen Dulu Denisa Ibu Tandai Dulu Denisa Top Screen Lydia Balik Lagi Ke Lydia Denisa Bentar Denisa Mariola Ya Kalau Ini Lydia Ini Bu Lydia Rosalita Ya Oke Kita Coba Lihat Lydia Tadi Udah Dipresentasikan Berarti Cari Dulu Apa Untuk Menentukan Nilai Maksimum Dan Minimum Titik Ujung Titik Ujung Ada Ada Titik Ujung Enggak Yang Dapatin Yang Dari Bu Bertanya Titik Ujung Ada Di Soal Gak Ada Berarti Titik Ujung Lewat Kemudian Titik Stasioner Titik Stasionernya Ada Berapa Yang Titik Stasionernya Ada Berapa Yang Membuat Dia Jadi Nol Kan Udah Dicari Tadi Ada Berapa Ada Tiga Ada Tiga Ini Lydia Kemana Suaranya Ada Tiga Lydia Iya Bu Apa Saja Titik Stasionernya Nol Minim Satu Sama Satu Ya Nol Minim Satu Sama Satu Terus Substitusi Ke Fungsi F Nol Berapa Plus Dua Oke F Min Satu Plus Empat Oke F Satu Kebawah Lagi Eh Keataskan Lagi Diseret Lagi Oke Berapa Nol Oke Berapa Daerah Berapa Nilainya Yang Nilai Maksimumnya Jadinya F Satu Nol Nilai Minimum F Minimum Sama Dengan Empat Berapa Nilai Maksimumnya Jadinya Nol Itu Kebalik Nggak Sipo Ya Itu Kebalik Apa Yang Kebalik Ini Yang Nilai Maksimum Sama Nilai Maksimum Maksimumnya Harusnya Empat Yang Nol Iya Mana Nol Mana yang Besar Antara Empat Nol Empat Berarti Nilai Maksimumnya Empat Pada saat Titik Stasionernya Min Satu Nilai Minimumnya Yang Yang Nol Pada saat Titik Stasionernya Satu Nilai Yang Paling Besar Empat Oke Silahkan Kebawah Lagi Apa Lagi Pertanyaannya Nih Era Cekung Keatas Cekung Kecekungan Itu Berarti F Double Aksen Kalau Kemonotona F Aksen Silahkan Berarti Cari Turunan Keduanya Turunan Pertamanya Tadi 15 Eks Pangkat 4 Kurang 15 Eks Kuadrat Oke Turunan Keduanya 15 Kali 4 Itu Berapa 60 60 Eks Pangkat 3 Dikurang Dengan 15 Kali 2 30 Eks Kemudian Cari Titik Pemecahnya Titik Pemecahnya Mana Lydia Yang Disamakan Dengan 0 Dulu Kan Titik Pemecah Kan Disamakan Dengan 0 Dulu Baru Diuji Tanda Bukan Gitu Cara Nulis Titik Pemecah Disamakan Dengan 0 Dulu Baru Nanti Diuji Tanda Untuk Melihat Ininya Boleh Berarti 60 Eks Pangkat 3 Kurang 30 Eks Kuadrat Sama Dengan 0 Berarti Dikeluarkan 30 Eks Faktornya Boleh Kalau Tinggal Di Dalamnya 2 Eks Kuadrat Kurang 1 Berarti 1 0 Satu Lagi 2 Eks Kuadrat Kurang 1 Sama Dengan 0 Betul Eks Kuadrat Sama Dengan Setengah Eks Sama Dengan Plus Minus Akar Setengah Ingat Ya Kalau Eks Kuadrat Sama Dengan Bilangan Sama Dengan A Maka Eks Plus Minus Akar A Betul Berarti Plus Setengah Sama Minus Setengah Nah Uji Tandanya Salah Lagi Ada Tiga Titiknya Siapa Yang Bikin Tiga Daerah Tiga Titik Nol Minus Setengah Nol Dan Setengah Coba Di Stop Screen Dulu Ini Sama Prinsipnya Dengan Yang Masih Keliru Siapa Sabina Sabina Larasati Padar Udah Tadi Bukan Yang Belum Siapa Yang Belum Yang Cowok Kayaknya Diam Pada Kalem Kalem Gitu Ya Yang Cowok Siapa Yang Mau Coba Untuk Uji Tanda Untuk Kecekungan Dan Kecekungan Keatas Dan Kebawah Siapa Adam Adam Coba Adam Bisa Paham Gak Iya Bu Silahkan Oh Iya Adam Eka Saputra Mur Mekohos Iya Silahkan Sambon 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 Coba dijelaskan, Adam, sepertinya ini udah benar nih. Udah, Bu. Kelihatan, silahkan dijelaskan. Masih unmute itu, Adam. Jadi, daerah cekung ke atasnya itu pada saat min setengah, 0 dan setengah, sehingga. Karena dia bersifat ini, karena yang ke atas itu positif, jadi min setengah, 0 dan setengah, sehingga. Dan daerah cekung ke bawahnya itu min setengah, min setengah, dan 0, setengah yang negatif, Bu. Uji tandanya di mana dilakukan nih? Min setengah, min akar setengah, sama 0, sama akar setengah ya. Di sebelah kirinya min akar setengah, berapa Adam pilih angkanya? Kemarin coret-coret yang cukup. Ya, berapa? Beritahu aja, berapa angkanya dipilih? Kan banyak atuh angka di situ. Yang lain, di sebelah kirinya akar min setengah, berapa? Minus 1, Bu. Hah? Minus 1, Bu. Oh, minus 1, boleh. Minus 2, boleh. Minus 1 aja lah. Kalau minus 1, dicoba ke Fx. Ke F double aksen X, boleh tuh. Dicoba ke F double aksen X. Minus 1, pangkat 3, itu T minus kali 60, minus ya. Minus 1 plus 30, ya. Ini 60 lebih gede, berarti minus. Betul. Antara min akar setengah dengan 0, itu berapa yang dipilih titiknya? Min setengah. Min setengah. Boleh, min setengah, boleh. Min setengah, T. Min setengah ke min seperlapan. Min 60 per lapan, ya. Min 60 per lapan, disini T30, dikali dengan minus setengah, ya. Berarti 60 kali 8, 30. Ya, lebih gede yang sini. Plus, ya boleh. Antara 0 sampai setengah berapa? Dipilih. Setengah. Setengah, ya. Setengah, berarti positif yang disini. Min 30 kali setengah, minus 15. Positif, Ato. Kok negatif? Oh, dia minus. Minus pangkat 3. Min setengah, pangkat 3. Berarti minus 60 per 2-nya lebih gede. Ini plus 30. Ya, betul. Negatif, ya. Karena 60 per 3 itu. Eh, positif enggak? Kok negatif? Kok bahasanya? Negatif, Bu. Setengah, min setengah, pangkat 3. Kan min seperlapan, ya. Iya, Bu. Ya, kan? Ini negatif. Berarti minus 60 per 8. Min 60 per 8. Dikurang dengan min 30 kali setengah, ya. Bukan kali setengah. Oke, benar. Minus-minus malah, ya. Oke, betul. Sebelah kanannya akar setengah? Satu. Satu. Oke, satu. 60 kali satu positif. 30 kali satu positif. Positif yang lebih besar dikurang dengan positif yang lebih kecil. Jadi plus, betul. Ya, berarti dia akan cekung ke atas pada saat nilainya lebih dari 0. Berarti diantara akar min setengah dengan 0. Atau diantara akar setengah sampai 0. Cekung ke bawah pada saat nilainya kurang dari 0. Berarti yang nilainya negatif. Minus tak hingga sampai min akar setengah. Atau 0 sampai akar setengah. Iya, betul. Terus apa lagi yang diminta di soal? Titik balik, Bu. Titik balik. Titik balik itu artinya ketika dia naik, gitu ya. Kemudian dia turun. Nah, titik pada saat itu tuh. Mana tuh titik yang pada saat itu? Ya, ini nih. Misalnya turun, kemudian dia naik. Ya, kemudian dia naik, lagi turun. Terus dia turun, kemudian naik lagi. Ada saat kapan tuh? Min setengah sama, min akar setengah sama akar setengah ya? Iya, Bu. Pergantian ya? Iya, betul. Tapi di 0 gimana tuh? Di 0 juga, Bu. Iya. Di 0 juga itu. Jadi ada 3. Di 0 kan juga. Eh, tapi kan lihat dulu naik turunnya. Kan ini cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Kalau naik turunnya, apakah dia naik turun juga di 0? Coba lihat ke atas lagi, Adam. Lihat ke atas. Yang naik turun. Paham kan maksud Ibu? Naik turunnya juga dilihat. Kalau ini kan cekung ke atas. Bisa jadi dia turun, tapi cekungnya cekung ke atas terus. Nah, tuh. Ini bukan di 0. Di 0 itu dia tetap turun terus ya. Di antara min 1 dan 1 kan 0 itu negatif-negatif. Dia turun terus. Tapi cekungnya beda-beda. Cekung ke atas sama cekung ke bawah. Eh, bukan atau yang mana ini? Bentar, bentar. Ini untuk apa nih? Sebentar. Ini untuk apa nih yang min 1 sampai 1 tuh? Itu yang Pak Cenggara. Itu yang naik fungsi. Naik dan fungsi turun. Iya, betul. Fungsi naik dan fungsi turun. Iya, betul. Gak salah, Ibu tuh. Fungsi naik dan fungsi turun kan. Di 0 itu dia turun terus. Tapi yang naik itu kan di sebelah kirinya min akar setengah. Eh, bukan atau? Tapi mana? Dari kecekungan bukan. Kecekungan ya. Tapi di daerah sekitar 0 itu turun. Kalau setengah berada di mana? Di antara 0 dan 1 juga ya? Turun juga ya? Iya, betul. 0 juga itu seharusnya. Kan cekung ke atas terus cekung ke bawah. Tentu dia akan belok ya. Betul nggak? Dia cekung dulu ke atas tuh. Terus tiba-tiba dia cekung ke bawah. Berbelok nggak dia tuh? Iya. Garisnya iya seharusnya. Betul. Tapi kenapa dikunci min akar setengah dan setengah? Berarti salah tuh. Diperbaiki. Berarti 0 masuk itu. Kan kalau dia cekung dulu ke bawah. Coba lihat lagi ke bawah, Adam. Untuk apa namanya? Untuk kecekungan. Nah ini nih. Pas dia kurang dari min akar setengah, dia kan cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah. Terus lebih dari akar setengah, dia mulai cekung ke atas. Kan belok dia grafiknya. Terus dia cekung ke bawah terus sampai 0. Nah tiba di 0, dia cekung ke bawah lagi. Cekung ke bawah sampai akar setengah. Terus tiba di akar setengah, dia cekung ke atas. Belok dia betul. Tiga titik atau akar setengah, 0 dan akar setengah. Ke bawah. Coba lihat jawabannya, Adam. Gimana? Kenapa kalian menyimpulkan min setengah dan akar setengah juga? Kok 0 enggak masuk? Itu kan ada gambar tuh. Di antaranya cekung ke bawah dulu kan. Cekung ke bawah karena dia negatif. Terus setelah setengah dia cekung ke atas. Kan belok lagi tuh cekung ke bawah di 0. Kenapa 0 enggak dimasukkan, Adam? Lihatin kunci ya. Yang lain kepikiran 0 enggak? Yang lain ada yang beranggapan 0 masuk. Kan berubah tanda. Kecuali dia tidak berubah tanda di situ. Kan dia turun lagi. Cekung ke atas lagi pas dia setengah. Betul. Ada min akar setengah, ada 0 dan ada akar setengah. Oke. Silahkan di stop screen. Bisa paham sampai di sini tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Terus apa itu? Fungsi naik, fungsi turun atau kemonotonan. Terus fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah atau kecekungan. Kecekungan, kemonotonan dan kecekungan. Kalau kemonotonan berkaitan dengan turunan pertamanya. Kalau kecekungan berkaitan dengan turunan keduanya. Bisa paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke maksimum lokal dan minimum lokal. Ibu pengen sekali-sekali mahasiswa yang presentasi menerangkan materi. Menerangkan materi tentang, kan biasanya kemarin-kemarin itu dilatihan terbimbing dan latihan mandiri. Nah, ditingkatkan lagi kemandiriannya. Mulai dari materi lagi bertahap, materi lagi yang sendiri mempresentasikan. Karena nanti kalau ada salah-salah pemahaman, nanti ibu bantu. Seperti sekarang ini, dibantu, ditelusuri di mana salahnya. Ada enggak yang mau mencoba? Kan sudah baca tuh. Atau mau dikasih waktu lagi membaca yang maksimum lokal dan minimum lokal untuk memahaminya. Dan setelah itu mau ibu minta sesatu orang untuk menerangkan atau give explanation to us. Tentang materi lagi. Nanti biarkan sendiri-sendiri masih satu dilepas lagi materi. Mahasiswa, contoh soal mahasiswa. Latihan terbimbing, latihan mandiri. Nah, itu kan sudah jadi manusia dewasa untuk belajar itu. Dosen hanya sebagai fasilitator. Nah, itu dia yang student center itu ya begitu. Silakan, 15 menit sampai 20 menit. Pahami maksimum lokal dan minimum lokal. Setelah ini ibu minta satu orang untuk mempresentasikan materinya. Oke, silakan. Coba ya. Rasa ibu, rasa di modul ibu sudah lengkap memberikan. Di video juga sudah ada itu. Rasanya ibu sudah membahas ini di video. Yang video itu yang belum ada, ya yang integral itu yang belum ada. Nanti akan dipejarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Kita dari mana nih? Ya, maximum lokal dan minimum lokal itu mulai dari halaman berapa? Ini ya. Oke, ibu pasang dulu. Apa? Pen tab-nya. Bentar, ibu pasang pen tab dulu. Kita dibuang yang para lalu-para luna, coba. Satu. 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 Oke, Ibu share lagi ya, ada gangguan sedikit ini. Oke, ini ya, maksimum lokal dan minimum lokal. Ini apa bedanya dengan maksimum dan minimum? Ini misalnya ada selang A, ada selang B. Maksimum lokal itu berada di sini. Kalau ini kan nilai maksimum globalnya gitu ya. Maksimum global itu maksudnya yang kita cari kemarin, nilai maksimum dan nilai minimum. Ini minimum global, yang paling kecil di antara ini gitu ya. Tapi ada di antara selang A dan B ini tuh, ada yang paling tinggi nilainya, yang paling besar nilainya gitu, di antara selang itu. Nah, ketika disubstitusikan C, itu namanya lokal maksimum. Ya, itu namanya adalah lokal maksimum. Bisa dikatakan itu adalah, apa namanya tuh, nilai clear my drawing, clear. Oke, ini ada di atas dari kemarin salah satu. Itu bisa dikatakan, apa tadi Ibu bilang? Maksimum lokal. Kalau dia di antara selang gitu ya. Nah, ini penjelasannya tuh. Pada grafik fungsi F dengan daerah asal S, A, B, berarti ada selang A, B gitu ya, A, B. Di mana F, A adalah nilai maksimum global yang kita cari kemarin. Titik ujung kan? Titik ujung, kemudian titik stasioner, kemudian titik singular. Nah, bagaimana dengan F, C? Ada sebuah nilai C di sini, F, C adalah nilai maksimum tetapi untuk daerah di sekitarnya, gitu. Bukan untuk keseluruhan grafik, gitu. Nah, F, C kita sebut dengan nilai maksimum lokal atau nilai maksimum relatif. Jadi, untuk daerah ini aja tuh, daerah yang di sini, daerah yang di sini, daerah sekitarnya aja. Bukan untuk grafik secara keseluruhan. Maka, nilai F, C ini disebut dengan maksimum lokal. Ya, betul. Nilai maksimum lokal. All drawing. Udah bisa tanpa hapus satu-satu. Hapus all drawing. Ini definisi dari penjelasan tadi secara matematis. Misalkan, S adalah daerah asal F memuat titik C. Maka, F, C disebut dengan nilai maksimum lokal jika F, C merupakan nilai minimum pada... Ini minimum lokal ya, kok Ibu bisa agak blank hari ini ya. Minimum lokal jika nilai minimum pada selang A, B di irisan S. Jadi, ada di grafik fungsi itu ada maksimum lokal, ada minimum lokal gitu ya. Kemudian ada sebuah selang, selang A, B gitu ya. Ada nilainya paling kecil di daerah sekitarnya. Nah, itu disebut dengan minimum lokal. Di lokal itu aja. Kemudian ada nih yang nilai maksimumnya di daerah sekitar selang A, B saja. Nilai paling gedenya. Maka, F, C disebut dengan maksimum lokal gitu ya. Maksimum lokal. Clear older drawing. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. F, C disebut nilai ekstrim lokal jika F, C adalah nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Sama kayak tadi tuh. Ya, titik balik, titik ekstrim. Titik balik atau titik ekstrim itu nilai. Nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kalau titik maksimum itu di X, di X dan di Y. Kalau nilai ekstrim itu ketika kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya yang membentuk nilai X-nya atau F. Atau nilai C-nya ke F, C atau ke fungsi. Nah, itu namanya nilai ekstrim. Jika dia nilai terbesar, maka dia adalah nilai maksimum. Jika dia terkecil adalah itu nilai minimum. Tapi disebutnya maksimum lokal dan minimum lokal. Karena dia bukan yang untuk seluruh hati grafik, tapi hanya pada selang A, B. Nah, itu pengertiannya. Nah, bagaimana cara mencari nilai maksimum lokal dan minimum lokal? Nah, ini teorema ini yang kita gunakan. Tapi Ibu lebih suka, lebih simple sih. Bukan lebih suka. Lebih simple-nya uji turunan kedua. Tapi uji turunan pertama juga bisa. Kalau mahasiswa bisa, silakan. Tapi Ibu lebih senang sih, lebih senang ke uji turunan kedua. Karena lebih sederhana. Tapi di uji turunan pertama juga enggak apa-apa. Nah, di sini begini katanya untuk menguji dari nilai maksimum dan minimum lokal. Misalnya FC adalah maksimum lokal itu, kapan dia akan menjadi maksimum lokal? Jika F aksen X-nya lebih dari 0, ini lebih dari 0 F aksen X itu fungsi apa? Monoton apa kalau dikaitkan dengan kemonotonan? Naik. Naik, oke. Terus F aksen X kecil dari 0 pada selang C, B. Itu kalau kecil dari 0 misalnya ada selang A, B di situ tuh. Kemudian ada titik C. Kapan itu F aksen X kurang dari 0 itu apa? Turunan. Turun, ya turun. Berarti turun. Nah, ini tuh titik maksimum lokal. Jadi maksimum lokal itu terjadi di selang A, B ketika ya. Nah, ketika turunan pertamanya itu monoton naik pada selang A, C gitu ya. Nah, ini sampai A, C dia naik, monoton naik. Kemudian dia turun pada selang C, B dia turun. Maka C itu disebut dengan maksimum lokal. Nah, kapan dia menjadi minimum lokal? Misalkan ada selang A, B di sini. Kemudian pada saat dia A, C gitu ya. Di selang A, C dia kurang dari 0. Berarti turun atau monoton turun sampai ke C ya gitu. Nah, kemudian dari F aksen X dari C ke B dia besar dari 0. Kalau dikaitkan dengan kemonotonan dia monoton naik. Nah, di selang A, B inilah dia disebut dengan nilai minimum. Nah, kemudian F, C bukan nilai ekstrim lokal jika F aksen C bertanda sama pada kedua belah pihak C. Kalau bertanda sama tidak naik, tidak turun ya. Misalnya ini T negatif, misalnya ini ada selang A, B gitu ya. Kemudian di sini ada titik C. Kalau dia bertanda sama kan tidak akan turun, 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 turun. Kan tidak ada yang membuat dia akan menjadi sebuah titik yang maksimum lokal dan minimum lokal. Nah, ini teorema yang dipakai untuk menentukan kapan dia maksimum lokal dan kapan dia minimum lokal gitu ya. Clear all the drawing. Lanjut. Nah, itu tuh penjelasannya nih tuh penjelasannya yang tadi sampai gue bilang itu ya. Ini naik sini gitu ya. Masa ini masih lokal, turun di sini. Ini turun di sini, kemudian dia naik di sini. Itu menjadi minimum lokal gitu ya. Bisa paham? Nah, itu kan menggunakan uji turunan pertama. Jadi, kalian tuh mesti mencari dulu titik kritisnya ya. Kemudian kalian uji apabila di kirinya dia, di kirinya dia dari A ke C itu monoton naik. Kemudian di kanan C ke B itu dia monoton turun. Berarti itu titik maksimum lokalnya itu titik C. Tapi apabila dari A ke C itu dia monoton turun gitu ya. Kemudian dari C ke B itu dia monoton naik. Berarti titik C itu adalah minimum lokalnya gitu. Nah, kalau untuk. Nah, ibu lebih suka sini sih. Lebih simpel. Uji turunan kedua. Kalau uji turunan kedua itu untuk menentukan titik C itu adalah maksimum lokal atau minimum lokal. Cukup cari turunan keduanya tuh. Turunan keduanya. Kemudian substitusikan F C-nya. Dia akan, titik C merupakan titik apa? Minimum lokal. Eh, maksimum lokal. Jika F double aksennya itu kecil dari 0. Ya, ingat. Ini maksimum tapi ini kecil. Ini masih suka terbalik-balik tuh. Ya, ini maksimum tapi turunan keduanya kecil dari 0. Ini minimum ketika uji turunan keduanya itu besar dari 0. Maka titik C ini adalah titik minimum lokalnya. Itu kalau kita uji di turunan kedua. Ini akan lebih jelas ketika mahasiswa mengerjakan contoh soal. Ini kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 10.30. 10.30 sekarang jam? 10.30 menit lagi ya? 20 menit lagi ya? Oke, ini selesai ini insya Allah ya. Oke. Agak cepat sedikit. Aduh, malah tambah lama ya. Nah, ini. Ada fungsi ya. Fungsi dari X pangkat 3 dikurang dengan 3X kuadrat ditambah 2. Kemudian katanya kenali titik kritis uji turunan pertama jika mungkin uji turunan kedua untuk menentukan nilai minimum lokal. Ini memang enggak asik ya diberitahu atau minimum lokalnya. Tapi seharusnya enggak diberitahu, dikasih ini, dikasih soal aja apakah itu maksimum lokal atau minimum lokal ya. Nah, kalau ini udah dikasih tahu minimum lokal berarti apa namanya? Tunggu bentar. Lupa. Lupa clear order. Nah, tuh. Berarti titik stasionernya cari dulu. Di sini kan udah ada di modul ini. Kalian tahu kan cara mencari titik stasionernya diturunkan dulu atau diturunkan aja ya. Ini waktunya tinggal. Aduh, aduh, aduh macet lagi. FX. Sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 2. Oke, kita cari titik kritisnya. Berarti F aksen X berapa nih? 3X kuadrat dikurang dengan 6X. Oke, kemudian kita cari pembuat 0 fungsinya. 3X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Kemudian berarti kita keluarkan yang bisa itu 3X ya. Tinggal di dalamnya X. Di sini tinggal 2 ya. Berarti X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah titik kritisnya gitu ya. Nah, dapat titik stasioner. Eh, titik kritis lagi. Titik stasionernya adalah 0, 1 dan 2, 1. Nah, ini untuk melihat dia minimum lokal atau maksimum lokal kan kita uji tanda ya. Kita uji tanda ini 0, ini 2 gitu. Kita lihat tanda sebelah kirinya, tanda sebelah kanannya gimana. Apakah dia naik atau turun atau gimana ya. Berarti sebelah kirinya 0 berapa? Minus 1 ya? Minus 1. Minus 1 kalau dimasukkan ke sini, ini negatif ya. Minus 1. Ini positif ya. Minus 1 plus 3 plus 2. Plus ya? Plus. Iya. Plus. Oke. Ini 1. Di sini 1. 1 kemudian min 3 min 2 tambah 2. 6. Oke, positif ya. Eh, kok positif sih? Coba lagi. 1 dikurang dengan 3 kali 1 minus 3 tambah 2. Minus 2 tambah 2. Iya, benar. 0. Kita coba 1, 0 ya. Coba 1,5 coba. 1,5. Memastikan dia ini nih, positif atau negatif. Kalau 0 kan tidak dapat kita pastikan tuh. 1,5 coba. 1,5-nya 3 per 2 ya. 3 per 2 itu dipangkatkan 3. Kemudian dikurang 3. Kemudian ini 3 per 2. Dikwadratkan tambah 2. Ini positif apa negatif nih? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Ini 27. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 gitu ya. 27 per 8. Ini 9. 9 per 4. 9 kali 3, 27 per 4. Tambah 2. Ini 27 per 8. Ini 27 per 4. Jadikan per 8. Berarti ini 27 ya. Ini 2. 2 kali 7, 14. 5, 4 ya. Tambah 2. Ini negatif ya. Betul? Negatif 27 ya. Negatif 27 kan. 27 kurang. 27, 14, 1 per 8. Tambah 2. Ini jadikan per 8 ya. Minus 27. 8 kali 2, 16. 16 per 8. Negatif ya. 27. Tambah 16. Negatif. Oke, negatif di sini nih. Supaya enggak 0. Karena kan enggak tahu kita. Enggak tentu itu. Menegatif atau positif. Yang sebelah kanannya, 3. 3 positif dan negatif. 3 pangkat 3, 27. 3 dikuadratkan 9. Positif ya. Ini 0 nih. Kalau dimasukkan 3. Ini 27. Dikali dengan. Ini 27 kan. Ini 9 kali 3, 27. Berarti di sini 0. Di sini plus 2. Berarti plus 2. Berarti ini positif. Nah, mana yang maksimum lokal? Mana yang minimum lokal? Kalau ini naik ya. Begitu. Ini turun. Berarti 0 apa? 0 apa? Titik maksimum lokal kan? Mesti ingat tadi? Ya. Lokal ya. Kan di sini di kirinya naik gitu ya. Ini kita anggap titik C-nya 0 gitu ya. Di sini turun. Berarti ini adalah maksimum lokal. Kemudian 2. Ini maksimum lokal atau minimum lokal nih? Ini kan turun nih. Turun negatif kan? Sampai ke 2. Kemudian dari 2 ke selang atasnya itu kan positif. Berarti minimum lokal kan? Ya. Berarti titik maksimum lokal. Maksimum lokalnya di titik 0. Titik minimum lokalnya di titik. Apa? Di titik. Apa namanya itu? Di titik 2. Ya. Clear or drawing. Nah setelah itu kita apakan lagi? Kita uji ke fungsi. Nah ini nih. Nih. Maksimum lokalnya sama ya. 0 tadi ya. Ada yang mendengarkan Ibu ya. Ibu cepat-cepat ini karena udah mau jam. Berarti ini 0 tadi kan? Titik maksimum lokalnya. Titik minimum lokalnya di 2 kan? Tadi turun kemudian. Di 2. Nah nilainya gimana? Nilai maksimum dan minimumnya? Seperti biasa. Disubstitusikan ke fungsi. Berarti kalian substitusikan ke sini tuh. 0. 0, 0, 0. Berapa nih? 0, 0. 2. Oke. Berapa tadi lagi? 2? 2 pangkat 3? 8. 8. Kurang dengan 2 dikuadratkan 4, 4 kali 3, 12. 8 kurang 12. Berarti minus 4. Minus 4 tambah 2, minus 2. Minus 2. 2. Berarti mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimumnya? Nilai maksimum pada saat 2. Nilai minus 2. Minus 2. Minus 2. Oke. Untuk uji turunan kedua, caranya ini tuh. Tinggal diuji saja titik yang tadi, titik stasioner tadi. Titik stasioner tadi ke turunan kedua. Berarti turunan keduanya, berapa ini turunan keduanya? Turunan pertamanya sudah ibu hapus lagi tadi. Atau berapa? Siapa yang masih ingat itu? Mana? Mana, mana, mana? Ini ya X pangkat 3. Tadi berapa? Ini X pangkat 3M kuadrat dikurang dengan 6X. Ini 6X ya. F double aksen X-nya apa? 6X-nya kurang 6. Nah, ini tinggal diuji titik stasionernya. Berarti F0 gitu ya. F0 berarti 6 kali 0 dikurang 6. Berarti minus ya. Minus. Minus tag kecil dari. Ini sama dengan min 6 lah ibu buat. Kecil dari atau kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, dia maksimum lokal atau minimum lokal? Ingat dia berlawanan tadi. Maksimum lokal. Maksimum lokal. Berarti 0 adalah nilai maksimum lokal. Kita coba titik 2. 2T kita masukkan. 6 kali 2 kurang 6. 12 kurang 6 berapa? Lebih dari 0. Ya kan? Maksimum lokal atau minimum lokal? Kalau uji turunan keduanya itu lebih besar dari 0? Minimum lokal. Nah, terserah. Mau yang mana yang gampang. Kalau ibu lebih suka yang ini sih. Tinggal cari turunan keduanya. Kalau tadi uji tanda. Kalau misalnya dia negatif dulu di kiri. Negatif berarti turun. Positif di kanan berarti dia naik. Berarti dia itu minimum lokal. Karena dia dulu turun ke bawah. Monoton ke bawah. Kemudian monoton ke atas. Tapi kalau di kirinya itu T naik dulu. Naik. Monoton ke atas. Terus di kirinya nandanya negatif. Berarti monoton ke bawah. Matka titik itu adalah maksimum lokal. Tapi kalau uji tanda keturunan kedua. Cari turunan keduanya. Kalau disubstitusikan F0 itu nilainya kurang dari 0. Berarti itu adalah maksimum lokalnya. Kalau disubstitusikan dia lebih besar dari 0. Keturunan kedua. Berarti itu adalah minimum lokalnya. Kalau tadi itu T adalah maksimum lokalnya. Itu. Terserah mahasiswa sipili yang mana. Kan ada teorema. Dua teorema itu. Boleh dengan uji turunan pertama. Yang mana? Nah ini. Kan ada. Dia misalnya naik dari A ke C. Kemudian turun dari C ke B. Itu adalah maksimum lokalnya. Kemudian dia turun dari A ke C. Kemudian naik dari C ke B. Turun, naik. Berarti itu adalah minimum lokal. Berarti mesti ingat monoton. Nah itu titiknya dicurigai minimum lokal. Tapi kalau uji turunan kedua. Itu cukup cari turunan keduanya. Substitusikan titik stasionernya. Kalau nilainya itu kurang dari 0. Itu nilai maksimum lokal. Kalau dia lebih dari 0. Disubstitusikan ke turunan keduanya. Ini ada kuliah lagi habis ini? Kuliah lagi habis ini? Oh enggak ada. Santai sedikit ya. Berarti F double aksennya itu lebih besar dari 0. Itu adalah nilai minimum lokalnya. Nah itu. Kalau ujinya. Nah ini masih sempat enggak latihan terbimbing? Udah 10 menit sih. 10 menit lagi. Ada yang mau mencoba untuk menentukan dia maksimum lokal dan minimum lokalnya. Lalu cari nilainya disubstitusikan ke fungsi. Boleh dengan. Ini dua pilihan sih. Boleh dengan uji turunan pertama. Boleh dengan uji turunan kedua. Coba dua-duanya untuk memastikan itu benar atau tidak. Latihan mandirinya ada berapa nih? Oh ada satu juga. Caranya kurang soal tapi enggak apa-apa lah. Oke silahkan. Ada yang mau mencoba latihan terbimbing? Tapi paham dulu? Atau ada pertanyaan dulu? Ngerti lah ya. Kan itu sederhana. Di videonya juga sudah ada. Tinggal cari titik stasionernya. Terus uji tandanya. Apakah dia naik turun berubah tanda gitu. Kalau naik turun dia naik turun dulu apa naik dulu gitu ya. Kalau dengan turunan pertama ini. Kalau naik dulu baru dia turun berarti itu maksimum lokal. Karena dia naik dulu A ke C. Kemudian turun dari C ke B gitu. Berarti itu maksimum lokal. Kalau turun dulu A tuh? Turun dulu. Berarti minus dulu tandanya. Turun dari A ke C. Kemudian naik dari C ke B itu adalah minimum lokal. Kalau dengan uji turunan kedua lebih sederhana. Tinggal disubstitusikan titik stasionernya atau titik kritisnya itu ke turunan keduanya. Kalau nilainya itu lebih dari 0 itu itu minimum lokal. Kalau nilainya kurang dari 0 itu nilainya maksimum lokal. Silahkan pilih. Lalu uji ke fungsi. Cari nilai maksimum lokalnya dan cari nilai minimum lokalnya. Siapa yang mau coba? Latihan terbimbing. Juga sederhana itu. Bu Mila mau nanya Bu. Siapa itu? Mila Bu. Ya silahkan. Kan tadi Bu bilang kita boleh pilih salah satu teoremanya Bu. Berarti nanti kalau siandainya ada latihan atau ujian. Berarti kita jawabnya pilih salah satu atau dibikin kedua teoremanya Bu? Pilih salah satu boleh. Tapi ingin memastikan bahwa kita tidak salah boleh dua-duanya. Tapi kalau pilih salah satu aja udah benar. Benar sih Bu. Kan ada dua teorema tuh yang dibuat di situ. Boleh kalian pilih. Tapi Bu sajikan dua-duanya biar paham gitu. Dengan turunan pertama bisa. Dengan uji turunan kedua pun bisa gitu. Kan kadang kita suka ceroboh gitu ya. Kadang dia turun. Kemudian dia naik. Kita buat itu adalah maksimum lokal. Ini semisal. Tapi pas ketemu cari turunan kedua lah. Kok besar dari nol. Ini mah minimum lokal. Oh ternyata salah pas uji turunan pertama. Nah gitu. Untuk memastikan gitu juga bisa. Kalau udah pasti yakin dengan turunan pertama ya udah gak apa-apa. Udah pasti yakin ke turunan kedua juga gak apa-apa. Baik Bu. Makasih Bu. Iya. Silahkan. Siapa yang mau coba. Itu kan sederhana tuh soalnya tinggal diturunkan. Masa ibu-ibu membuat soalnya gak sulit-sulit. Apa tuh soalnya kok gak ada yang berani. Ini ada lebih boleh Bu. Oh iya silahkan. Siapa? Tapi cuma ngisi titik-titiknya aja tadi Bu. Apa? Ngisi titik-titik yang di soal latihan terbimbing itu aja. Terangkan aja. Maksudnya tuh. Oh iya. Sempurnakan aja semuanya. Atau mau isi titik-titik berarti ditampilkan modulnya. Iya. Boleh, boleh, boleh. Berarti ini siapa tuh? Kurnia. Kurnia Delphi. More. Make a host. 6 menit ya. Bisa ya 6 menit. Insya Allah. Kurnia Delphi. Udah nampak Bu. Udah. Lagi proses maksudnya. Belum kelihatan sih. Itu udah. Silahkan uji turunan pertama dan turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 4. Penyelesaiannya kita cari f aksetnya. Dapat x kuadrat kurang 2x dikurang 3. Terus faktorkan jadi x tambah 1 dan x kurang 3. Maka diperoleh titik kritis x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Selanjutnya kita uji turunan pertama. Nah itu bisa buat garis enggak Kurnia? Garis bilangan. Uji tanda kayak biasa plus min plus. Itu kan Ibu langsung aja tuh. Seharusnya aku uji tanda pakai garis bilangan dulu. Taruh titik min 1 di sebelah kiri. Taruh 3 di sebelah kanannya. Gimana caranya? Enggak bisa coret ya? Belum tahu caranya. Ah tuh. Yang ini. Sudah keluar pensilnya. Tapi susah di sini. Bisa ke coret ya? Nah tuh. Itu karena ngeser pedih. Ah tuh bisa tuh. Oke. Itu. Ya silahkan diuji tandanya. Jangan ngeliat yang itu. Uji tanda sendiri. Berapa tuh dipilih yang sebelah kirinya min 1? Min 1. Berapa? Gak usah dicoret. Disebutkan saja. Kayak Ibu tadi tuh. Yang min 1 dapat 6. 1 per 3. Berapa titiknya yang Kurnia pilih? Di sebelah kirinya min 1? Belum ada buat sih Ibu. Gak apa-apa. Sebut aja. Berapa mau di titik ujinya? Min 2. Oke. Min 2. Coba seperti itu sih. Ke fungsi. Dipikirkan saja. Gak usah cari. Bisa gak? Minus 2 dipangkatkan 3. Dikali sepertiga min berapa. Kemudian minus 2 dikuadratkan. Dipikir aja. Kan kita butuh tanda tuh. Gak butuh hasil tuh. Negatif apa positif? Negatif. Min setengah. Min setengah. Min setengah. Eh berapa tadi? 2. Min 2. Min 2 dipangkatkan 3. Min 8. Min 8 per 3. Min 2 dikuadratkan. Plus 4. Min 8 per 3. Min 4. Berarti 12 min 20 per 3. 3 kali minus 2 min 6. 20 per 3. 18 minus lagi. Terus minus 1 per 4. 8. Positif ya? Ya kan? Positif ya? Iya positif. Karena 4 dikali dengan 8 itu pasti lebih gede. 4 kali 8 32. Ini cuma minus 6 per 8. Iya. 6 per 8 tambah 32 per 8. Pasti positif tuh. Positif. Oke. Tengah berapa mau diuji? 0 tuh ya? 0. 0. Terus? Plus. 4. Berapa tuh sih? 0 berapa? Kalau 0. Plus 4. Ini kemana tuh di ujinya? Ke turunan kan ya? Turunannya mana? Astagfirullah. Bukan ke fungsi awal. Turunan itu tuh. X kuadrat kurang 2X kurang 3. Lebih sederhana tuh. Iya bu. Berapa? Negatif 3. Tadi negatif berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan 4. Kurang 4. Berarti tambah 4. 8. 8 kurang 3. Berarti 5. Positif. Oke. Sekarang 0. Masukkan 0. 0. Negatif tuh. Kemana tuh kurnia masukkan? Kesitu tuh. Ke X kuadrat kurang 2X kurang 3. Ibu udah ikut-ikut pula. Masukkan ke 3. Kepertiga. Bangkat 3. Keturunan pertama kan dimasukkan uji tandanya. Iya bu. Kemana? Coba digaris. Kemana? Ya ke situ. Coba digaris ke situ. Maksudnya biar teman-temannya lihat. Yang mananya bu? Ini itu tuh. X kuadrat kurang 2X kurang 3. F aksen X. Lihat nggak? Tuh. Kan ke situ di uji tandanya. Bukan ke atas. Nah tuh. 0. 0 positif atau negatif? Negatif. Betul. Yang 4. 4 gimana? 4 kuadrat. 16. 16. Kurang 8. 8 kurang 3. Positif itu 5. Berapa kurnia? Terus juga. Oke. Baru di. Lihat. Apakah min 1 maksimum lokal atau minimum lokal? Min 1 minimum lokal atau maksimum lokal purnia? Min 1 maksimum lokal. Karena. Karena F aksennya besar dari 0. Bukan itu alasannya. Bukan F aksen yang besar. Karena pas disubstitusikan min 1 itu ke fungsi dapat positif 6, 1 per 3. Bukan. Bukan. Kenapa dia maksimum lokal? Karena dari kiri menuju min 1 itu dia naik. Monoton naik. Kemudian dari min 1 ke bawah itu dia monoton turun. Yang lain bisa paham? Kenapa min 1 itu? Alasannya itu. F aksen ek lebih dari 0. Itu kan monoton naik tuh. Di kirinya. Di kiri min 1. Kemudian di kanan min 1. Di atek kurang dari 0. Coba di stop screen dulu. Masih ini ya. Masih agak stop screen dulu. Bentar. Sebentar. Kurnia tadi udah paham tadi cara mencarinya ya. Itu karena susah ininya ya. Susah nyoret ya. Kita berapa tadi tuh isinya Kurnia? X kuadrat tadi. X kuadrat kurang. Berapa turunannya tadi? Kalau X. Kurang X terus? Kurang 2 X Bu. Kurang 2 X ini? Kurang 3. Bukan yang itu Bu. Ibu saya tanya ini. Tanya turunannya berapa. Nih. Berapa nih X kuadrat? Ini berarti kurang 2 X ya. Kurang 2 X. Kemudian ini kurang 3. Kurang 3. Berarti ini. Ini salah ya? Minus 1 ya? Eh betul. Iya minus 1. Eh? Betul. 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 Ini kurang 3. Kan ini minus 2 penjumlahnya ya. Minus 3 plus 1 itu minus 2. Betul. Minus 1 ini plus 3. Ini kan. Terus kita uji tanda tadi ya Kurnia ya. Minus 1 ini 3 gitu kan. Sebelah sini tadi teh. Kita substitusikan min 2. Tadi negatif atau positif? Tadi positif ya. Ini negatif tadi 0 ya. Kan 0 negatif 3 ya. Ini positif kan. Kita uji tadi 4. Nah kenapa 1 ini menjadi maksimum lokal? Kan dari situ tuh naik. Nih positif tandanya tuh. Nih sampai sebelah kirinya tuh. Sebelah kirinya itu F aksennya besar dari 0. Berarti dia monoton naik. Sebelah kanannya kan negatif. Sebelah kanan minus 1. Dia akan monoton turun. Nah kan. Maka titik minus 1 ini menjadi maksimum lokal. Kenapa titik 3 ini menjadi minimum lokal? Di kirinya itu kan monoton turun tuh. Tuh. Sampai 3. Terus di kanannya kan monoton naik tuh. Positif tandanya. Makanya 3 itu menjadi maksimum. Apa? Menjadi minimum lokal. Gitu. Ya alasannya. Kan itu tuh dibilangnya nih. Alasannya ini. Clear. All drawing. Nah ini kan di alasannya. Di kanannya nih. F aksennya lebih dari 0. Kan positif tadi. Di kanannya ini. Ini 1 nih positif. Ini 3. Ini T negatif. Ini positif. Ini di kanannya naik. Gitu kan. Kemudian di kirinya turun. Dan di kirinya tuh turun. Maka ini menjadi nilai maksimum lokalnya. Kemudian kenapa min 3 plus 3 itu adalah minimum lokal? Karena itu turun di kirinya nih. F aksennya kecil dari 0. Turun. Menonton turun. Kemudian F aksennya besar dari 0. Itu di kanannya naik. Maka 3 itu menjadi minimum lokal. Gitu. Kurnia. Alasannya. Tapi kalau kalian pakai uji turunan. Eh. Lupa terus. 1. Clear. All drawing. Nah ini. Kalau kalian pakai uji turunan kedua. Berarti silahkan dicari turunan keduanya. Turunan pertamanya apa tadi tuh? E kwadrat kurang. Lupa lagi tuh. Nanti cari turunan keduanya. Lalu uji. Titik yang min 1 dan 3 tadi. Ternyata min 1 itu. Min 4 kecil dari 0. Ini misal ya. Min 1 yang kecil dari 0. Berarti maksimum lokal. Kemudian 3. 4 lebih dari 0. Berarti minimum lokal gitu. Ya. Paham? Yang lain. Bisa paham gak? Bisa paham bu. Bisa paham bu. Bisa paham bu. Coba tonton video. Atau coba baca modul. Tonton video. Kerjakan latihan lagi. Itu udah lebih 7 menit. Ibu sudah record kan ya? Sudah kan ya? Sudah bu. Sudah recording. Oke. Terima kasih hari ini udah selesai untuk maksimum. Apa tadi? Maksimum-minimum kemonotonan dan kecekungan ya. Kemudian maksimum lokal dan minimum lokal udah beres. Besok limit di tak hingga dan ketak hinggaan. Nah Ibu berharapnya hari ini kan masih Ibu nih ya materinya. Karena mahasiswa belum berani. Besok di limit tak hingga dan di tak berhingga. Silahkan mahasiswa pahami modulnya dan tonton videonya. Ibu berharap ada yang tampil untuk mempresentasikan materi. Contoh soal, latihan terbimbing. Dan kerjakan di rumah latihan mandiri. Menggambar grafik canggih juga Ibu maunya mahasiswa. Dua materi terakhir tuh mahasiswa. Ibu kan udah dari satu lagi. Dari limit sampai ke kontinuan. Biasanya Ibu suruh mahasiswa aja tuh yang belajar sendiri. Mandiri kelas semester kemarin. Kalau ini sudah Ibu yang menerangkan materi. Dan Ibu mau mahasiswa yang mandiri untuk dua materi terakhir. Iya ya. Dua materi terakhir ya. Sebelum midnya apa? Ibu kan udah share di sebelum mid. Bentar. Sedikit ya. Waktunya kan gak ada kuliah. Ibu kira ada kuliah. Maksudnya setelah ini. Juli, Desember. Kalkulus ya. Kalkulus, PDF. Satu, limit dan kekontinuan. Dua, aturan pencarian turunan fungsi dan fungsi trigonometri. Tiga, aturan rantai, turunan tingkat tinggi dan turunan implisit. Empat, laju yang berkaitan dan maksimum dan minimum. Lima, kemonotonan dan kecekungan. Maksimum lokal dan minimum lokal. Enam, betul, limit di tak hingga dan limit di tak hingga. Kemudian tujuh, menggambar grafik canggih. Lapan, mid semester. Berarti tinggal dua materi lagi sebelum mid semester. Ada limit tak hingga dan di tak hingga. Sama menggambar grafik canggih. Habis itu, review materi sekali. Membahas soal-soal gitu. Mungkin kita bahas soal-soalnya satu. Mulai dari limit dan kekontinuan. Sampai menggambar grafik canggih. Terus mid semester. Ya, mid semester. Berarti di minggu ke-8. Pertemuan ke-16. Sekarang minggu keberapa? Ke-6, Bu. Minggu ke-6. Tapi pertemuannya terbaru pertemuan yang pertama. Betul. Berarti pertemuan ke-11 ya? Iya, 11. Berarti masih ada pertemuan ke-12 hari apa? Kamis. Kamis. Jam 7. Oke. Berarti itu limit tak hingga dan di tak hingga. Kita coba. Habis itu, minggu ke-7. Menggambar grafik canggih. Lihat ya, minggu ke-7. Menggambar grafik canggih. Itu pertemuan ke-13. Review materi pertemuan ke-14. Gak usah tuh ditambah pertemuannya. Bisa itu minggu ke-8. Masih lebih satu itu. Ya, gak usah Jumat ini deh. Masih sisa itu pertemuannya. Mungkin kita cepat atau gimana gitu ya. Gak ketinggalan itu pertemuannya. Iya kan kalau kita ditutup ini minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 baru pertemuan ke-11. Materi kita tinggal. Dua topik. Limit tak hingga dan di tak hingga. Seandainya nih limit tak hingga, di tak hingga. Itu kelar satu pertemuan. Berarti kelar di hari tamis. Itu baru pertemuan ke-12. Menggambar grafik canggihnya itu. Misalnya di minggu ke-7. Dua kali pertemuan. Baru habis minggu ke-13 dan ke-14. Iya kan? 16-nya ujian. 15-nya review materi. Bisa itu. Gak perlu nambah. Silahkan. Belajar mandirinya. Berarti yang ibu tinggalkan kemarin. Boleh belajar mandiri di e-learning. Silahkan lebih mempertajam lagi. Dengan menonton video. Mencari soal-soal di tempat lain. Di buku. Kalkulus parcel atau Koko Mertono. Kita sekitar 5 pertemuan lagi. Kita tuntaskan. Limit tak hingga dan di tak hingga. Sama menggambar grafik canggih. Dan review sekali. Menjelang. Mungkin membahas soal. Presentasi soal-soal yang mandiri. Itu tuh. Kita pilih satu dari masing-masing. Kegiatan belajarnya. Oke. Gak usah. Cuman ini. Sudah oke. Sudah beres itu pertemuannya. Kecuali lagi nanti ada ketinggalan lagi di hari Kamis. Atau apa. Kamis pagi itu ibu sering sekali. Entah menguji. Entah rapat. Sebenarnya ibu rapat lagi nih. UKBA jam 10. Tapi udah ketinggalan dua kali. Jadi ibu minta izin. Oke. Terima kasih ya. Mahasiswa semua udah berpartisipasi. Dan tetap mengikuti perkuliahan. Walaupun via virtual. Ibu akhiri perkuliahan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu end meeting ya. Oke. See you. Makasih ibu. Makasih ibu.